Penyebab dan ciri-ciri hamster sekarat dan mau mati Salah satu hal yang harus Anda ketahui sebelum memelihara hamster adalah harapan hidup hamster jauh lebih pendek daripada hewan peliharaan lain. Misalnya, anjing, kucing, kelinci, atau kura-kura. Hewan pengerat kecil ini sangat sensitif. Mereka mudah sakit dan cenderung menderita karena perubahan pendadak di dalam lingkungan mereka. Jika Anda bertanya-tanya, apakah hamster saya sekarat atau mati? Maka video ini perlu Anda tonton. Di sini, ekor tujuh akan mendaftar gejala dan penyebab paling umum dari hamster yang sekarat. Meski informasi ini sensitif dan menyedihkan, Anda tetap perlu mengetahui cara mendeteksi masalah kesehatan hamster sedini mungkin agar Anda bisa bertindak tepat waktu. Jadi jangan lupa subscribe channel ekor tujuh ini ya! Terima kasih telah menonton! Perkiraan berapa lama hamster hidup Secara umum, harapan hidup hamster adalah 2-3 tahun. Untuk perkiraan yang lebih tepat tentang berapa umur hamster, kita perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang berbeda. Berikut ulasannya. Yang pertama, jenis hamster yang Anda pelihara. Yang kedua, kualitas makanan dan perawatan yang Anda berikan. Ketiga, lingkungan tempat tinggal dan pengayaan lingkungannya. Keempat, berapa banyak aktivitas fisik dan stimulasi mental yang diterimanya. Dan yang terakhir, kebersihan kandang dan lingkungannya. Harapan hidup hamster amat bergantung pada faktor-faktor yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, jika Anda ingin memelihara hamster, Anda perlu memberikan stimulasi mental dan fisik yang cukup. Bahkan, pakan yang berkualitas tinggi dan juga kebersihan kandang yang baik. Penyebab hamster mati mendadak Hamster adalah hewan yang sangat sensitif dan mudah dipengaruhi oleh mikroorganisme patogen, serta perubahan mendadak dalam rutinitas dan lingkungan mereka. Karena itu, penyebab hamster sekarat dapat bervariasi. Jika hamster dikelilingi oleh lingkungan yang tenang dan nyaman, mendapat menu makanan seimbang, hidup dalam kandang yang penuh pengayaan atau mainan, dan menjalani kehidupan yang aktif, kematiannya memungkinkan berakar pada penyebab alami. Penyebab-penyebab ini sering merupakan proses penuaan yang tak terhindakan. Namun, ada juga banyak penyakit hamster umum yang jika tidak dirawat dengan benar dapat mengakibatkan kematian dini. Makanan hamster yang buruk juga bisa menyebabkan kematiannya. Kekurangan nutrisi dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh hewan pengerat ini yang membuatnya terkena semua jenis patogen yang berbeda. Selain itu, kebersihan kandangnya yang buruk juga mendukung perkembang biakan patogen yang membahayakan kelangsungan hidup hamster. Penting juga untuk disebutkan bahwa hamster cenderung mengalami stres. Ini biasanya dikarenakan hamster selalu luas pada di lingkungannya. Ia dapat mendeteksi segala kemungkinan ancaman dan bertindak cepat. Dan inilah sebabnya mengapa lingkungan yang negatif dan penuh tekanan dengan suara atau stimulan yang berlebih seringkali dapat menyebabkan stres pada hamster yang berujung kematian. Selain itu, kurangnya pengayaan lingkungan yang membuat hamster tidak cukup berolahraga juga dapat berdampak negatif dan menyebabkan obesitas yang pada hamster. Tanpa cukup olahraga, hamster juga bisa menderita penyakit dan perubahan perilaku mereka seperti depresi dan stres. 5 Gejala Hamster Yang Akan Sekarat 1. Hamster Tidak Mau Makan Atau Minum Kurang nafsu makan adalah salah satu gejala penyakit yang sering ditemukan pada hamster. Seekor hamster yang sekarat tidak akan menunjukkan minat pada makanan atau air. Anda juga dapat melihat penurunan berat badan yang cepat serta tanda-tanda dehidrasi. 2. Hamster Tidak Bergerak Dan Kurang Bersemangat Tidak aktif dan kurang bersemangat bisa menjadi gejala penyakit dan stres pada hamster. Tetapi, tidak seperti tikus yang stres, hamster yang sekarat biasanya tidak dapat bergerak atau sulit bereaksi terhadap perangsangan dari lingkungannya. 3. Sakit Sakitan Hamster yang sakit biasanya menunjukkan tanda-tanda sakit yang tidak nyaman seperti hipersensitifitas dan penolakan untuk disentuh atau diangkat. 4. Perubahan Perilaku Tingkat kesakitan dan kerentanan hamster dapat menghasilkan perubahan perilaku yang dapat menyebabkan rasa takut berlebih, agresif, dan gugup daripada biasanya. 5. Perubahan Tanda Vital Jika hamster sekarat, akan ada perubahan tanda vitalnya. Pernafasannya akan tampak berombak, tetak jantungnya akan terasa lebih lambat, dan mungkin ada penurunan suhu tubuh. Waktu pengisian kapelir hamster juga akan meningkatkan dan selaput lendirnya akan membutuhkan waktu lebih dari 2 detik untuk mendapatkan kembali warna normalnya. Dalam kasus keracunan atau masalah oksigenasi parah, selaput lendir juga dapat muncul dalam warna abnormal, seperti keputihan atau kebiruan. Apa sih yang seharusnya kita lakukan jika hamster sekarat? Jika Anda melihat salah satu gejala hamster sekarat, seperti yang kami katakan, kami sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter hewan sesegera mungkin. Namun, jika Anda sudah yakin bahwa hamster Anda akan mati, pastikan untuk menyediakan lingkungan yang tenang dan penuh cinta. Hindari membuat gerakan tiba-tiba, jauhkan dia dari suara keras, dan jangan memainkan hamster Anda. Jika Anda merasa tidak siap untuk menghadapi masalah ini sendirian, kami sarankan untuk meminta pendampingan dari teman atau anggota keluarga. Karena hamster adalah hewan yang sangat sensitif, mereka cenderung banyak menderita di hari-hari terakhir hidupnya. Karena itu, beberapa orang bertanya-tanya, apakah mereka bisa membantu hamster mati dengan cara yang tidak terlalu menyakitkan? Eutanasia atau suntik mati hanya dapat diberikan secara aman oleh dokter hewan. Karena itu, jika Anda ingin mengambil jalan ini, kami sarankan berkonsultasi dengan dokter hewan terlebih dahulu, dan jangan pernah menggunakan metode sendiri untuk membantu hamster mati. Karena metode ini tidak akan aman dan efeknya dapat merugikan. Ketika seekor hamster sudah mati, napasnya akan lebih berat dan berombak serta nantinya mulai berkurang. Baik secara progresif hingga habis. Mungkin juga hamster Anda menderita tremor atau rahang kaku. Dan, empat tanda-tanda hamster yang mati. 1. Tidak ada pernafasan atau gerakan yang jelas. 2. Swingter menjadi rileks. 3. Tidak adanya denit nyadi. 4. Waktu pengisian kapiler menjadi nol. Selaput lendir tidak lagi pulih warna normalnya, karena tidak adanya oksigenisasi dan aliran darah. Setelah memastikan bahwa hamster Anda telah mati, Anda tidak boleh membuang tubuhnya ke tempat sampah. Hamster yang mati dapat menyebarkan penyakit dan patogen yang perlu diisolasi. Ada klinik hewan dan rumah sakit yang menawarkan untuk merawat panggai hewan. Jadi, kami sarankan Anda sebaiknya mengubur tubuh hamster di tempat yang tepat dan memberikan penghormatan terakhir pada hewan kesayangan Anda dengan menaburkan makanan kesukaannya di liang lahatnya. Bagaimana cara membuat hamster hidup sehat? Mungkin kesalahan terbesar pemilik hamster pemula saat perawat hamster adalah memberi kandang yang terlalu kecil. Hanya karena hamster kecil bukan berarti mereka senang dengan ruang kecil. Hamster menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam kandang dan kandang kecil akan mempengaruhi temperamen hamster seperti yang kita rasakan saat dikurung di rumah. Sebagai pedoman umum, kandang hamster syiria harus berukuran minimal 80 cm x 50 cm. Sedangkan kandang hamster kerdil harus berukuran minimal 70 cm x 40 cm. Perhatikan bahwa hamster adalah hewan yang hidup di darat dan suka menggali. Mereka membutuhkan ruang lantai yang tidak mudah rusak. Kandang yang memiliki banyak tingkatan meskipun menghemat tempat dapat menyebabkan cedera pada hamster dan harus dihindari. Hamster tidak pernah merasa kesepian atau membutuhkan teman. Sebaliknya, dua hamster bersama-sama bisa menjadi teritorial. Dan bila keduanya ditempatkan di kandang yang sama, ini dapat menyebabkan stres dan mereka bahkan bisa bertarung sampai mati. Bahkan hamster satu saudara yang berjenis kelamin sama mungkin tidak akan selalu ukurukun dan dapat menyebabkan cedera dan mengancam jiwa satu sama lain. Ada juga masalah dalam membedakan jenis kelamin hamster sehingga pemilik tiba-tiba bisa memiliki bayi hamster yang tidak diharapkan dan jumlahnya bisa menjadi tidak terkendali. Di alam liar, hamster telah diamati menggali hingga kedalaman 0,7 meter dan menggali adalah perilaku alami mereka yang jika tidak dapat dilakukan dapat menyebabkan mereka stres. Hindari substrak pinus atau cedar setelah tempat tidur beraroma apapun meskipun tempat tidur beraroma mungkin menutupi bau yang tidak diinginkan karena hal ini dapat menyebabkan masalah pernafasan yang serius pada hamster. Ingatlah, bahwa kandang hamster tidak perlu dibersihkan setiap minggu namun pembersihan kotoran dasar setiap dua hari sekali untuk memastikan alas tidak basah atau kotoran dasar itu sudah cukup. Pembersihan total dapat dilakukan menjelang akhir setiap bulan. Dan itulah berbagai fakta menarik tentang hamster. Subscribe channel Ekor7 dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!